Dengan ini saya, Muslil Siregar SE, sebagai Ketua Umum Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia Dengan ini ingin menyampaikan salah satu etika dalam meramal Untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan Karena tidak semua apa yang kita lihat boleh disampaikan dengan gamblang Karena ramalan yang kita sampaikan belum tentu jadi kenyataan Doa dan harapan masih terus mengiringi proses pencarian Emerilkan Mumtaz Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamel yang hilang di Sungai Arn Suis Seluruh kekuatan terutama tim Sar Suis dikerahkan Sementara di tanah air, doa bersama digelar di banyak tempat di Jawa Barat Tapi benarkah pihak keluarga masih yakin Eril bisa ditemukan dengan selamat Jangan dulu berlalu masih akan banyak keganjilan terjadi disini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Seluruh kekuatan dikerahkan untuk mengungkap jojak Emerilkan Mumtaz Upaya sangat keras dilakukan tidak hanya oleh tim pencarian yang resmi dibentuk oleh pemerintah Suis Tapi juga para relawan dan masyarakat Indonesia di negeri itu Gelombang harapan juga datang dari masyarakat luas yang ikut menunggu kabar Eril bisa ditemukan dengan selamat Sementara di banyak tempat di Jawa Barat Masyarakat menggelar doa bersama Demi keselamatan pemuda berusia 23 tahun itu Kita sejenak penduduk dan kepala kita Kita mendoakan pimpinan kita Kita mendoakan putra dari Bapak Gubernur Kang Eril Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat di Suis Kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan Dan mudah-mudahan tim Sar negara Suis bisa segera menemukan Kang Eril Allahumma Rabbana Walakalham Kama yang bagi lijalali wazikal karimu azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya mujibas sa'ilin Kami punya saudara ya Allah Kebetulan beliau menjadi gubernur kami ya Allah Muhammad Ridwan Kamil Beliau memiliki putra tercinta Putra pertamanya Yang sedang melaksanakan pendidikannya ya Allah Pencarian di hari keempat ini Terpantau sejak hari ketiga Otoritas pemerintah Swiss Ini melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian Di antaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan bot atau perahu hilir mudik di sungai Untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter Ini dilakukan dengan satu boat Ini ada tiga personil Dua personil melakukan pencarian secara visual dengan alat yang bisa meneropong ke benda di bawah permukaan air Meski sudah lebih dari 4 hari belum ada tanda-tanda ditemukan Tapi pihak keluarga masih memiliki harapan Eril bisa ditemukan dengan selamat Sebab putra sulung Ridwan Kamil ini bukan anak muda biasa Eril juga bukan tidak akrab dengan olahraga renang Karena menurut Elpin Nazmu Zaman Keponakannya itu memiliki sertifikat menyelam Kalau dari sisi kesiapan Eril ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga Beliau bisa berenang Kemudian beliau juga punya sertifikat diving Jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus Sehingga hal-hal yang tadi diperhatikan Sebagai sosok yang pandai berenang dan menyelam Eril akrab dengan olahraga air Ini yang masih menerbitkan harapan di hati keluarga besar Apalagi pemerintah Swiss juga memiliki pengalaman mencari orang yang hilang di sungai R Sungai terpanjang di Swiss Yang setidaknya membuat 15 hingga 20 orang hilang setiap tahun Ya pada saat saya ke Swiss bulan Februari tahun 2015 Kondisinya pada saat itu musim salju ya Ya kalau menurut saya sekarang kenapa belum ditemukan Karena kalau kita melihat daripada cuaca Cuaca sekarang adalah cuaca pancaroba Dari musim dingin ke musim panas Di dalam sungai tersebut Ini sekarang kalau tidak salah Suhunya sekitar 16 derajat Celcius Dan kalau kita melihat debitnya di atas 200 Sehingga sangat satunya dingin Dan satunya menarik arus yang kuat Nah sehingga menurut saya Bahwa putra Pak Rutan Kamil ini Tersangkut di dalamnya Karena apa Karena di musim sekarang ini musim salju Yang sudah semua selesai Masuk ke sungai Sehingga menutupi dari sungai tersebut Khawatirnya Soalnya kalau aku lihat Dari tempat pemandian Marsili itu Selanjutnya itu kita bertemu dam Di depan situ Khawatirnya Jatuh ke dam Atau jatuh ke Jadi setelah dam itu ada sungai lagi kan Masih sungai arus juga Tapi ada dam Khawatirnya jatuh ke sana Dan mulai ke bawah Ke jarak yang lebih jauh lagi Kalau untuk energi sendiri sih Di sana memang Ngebuat damai ya Karena ada Energi air di sana Dan ada Apa Tempat yang memang damai Tempat sejuk Dan orang banyak bermain di sana Itu sepertinya mungkin bisa Jadi nyangkut ya Mungkin di dasar Ataupun terbawa arus air Sangat jauh Dikenal sebagai anak muda Yang gemar berolahraga Termasuk renang Ariel Diharapkan bisa ditemukan Dengan selamat Lalu seperti apa sesungguhnya Kondisi sungai Arn Yang pernah dilihat Ahli kebatinan Bagiono Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Sungai Arn Sungai Arn memang menjadi ikon Pesona Swiss Yang menarik wisatawan lokal Dan internasional Nyaris semua orang Akan datang ke sungai terpanjang ini Jika mengunjungi Swiss Tidak hanya melihat Atau bercengkrama Di tepian sungai Sebagian orang Datang untuk perenang Itu pula Yang pernah dilakukan oleh Bagiono Yang menyebut bahwa Arn Memiliki pesona yang sangat kuat Bagi para wisatawan Bedanya Saat ia ke Swiss Sedang musim salju Tetapi kalau kita lihat Dari aspek lingkungan Aspek daripada Kelantur Apa sungai Itu memang indah banget Jadi sungainya itu Dia mengeleng kayak kota Gitu kan Nah udah gitu Biasanya Kalau di musim panas Sungai Arn itu Itu Boleh dibilang Sering banyaknya Orang-orang untuk Berenang Kalau kita lihat Mungkin dalam musim panas Itu sangat cernih sekali Sehingga Banyak Wisatawan Ya Baik lokal Maupun wisatawan Luar negeri Itu senang sekali Ketika dia datang ke Swiss Itu pasti mengunjungi sungai Arn Bahkan Banyak juga Orang yang berenang Sehingga memang itu Merupakan suatu ikon Dari pada Pariwisata tersebut Kondisi sungai Arn Yang panjang dan dalam Memang memberi Kesulitan tersendiri Ini yang membuat Proses pencarian Tidak mudah Tapi Keajaiban Selalu bisa saja terjadi Sehingga banyak yang berharap Ariel Bisa ditemukan Dengan selamat Selanjutnya Publik meyakini Bahwa ada makna Di balik peristiwa ini Terutama bagi keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Yang sangat berduka Kita berdoa Semoga anak Pak Ridwan Kamil ini Insya Allah Ditemukan dengan secepatnya Tetapi Kuasa Allah Tidak tahu Kita berharap Anak ini Ditemukan dengan Kondisi selamat Ya saya Kigenis Geti Mengucapkan Dan mendoakan Untuk Pak Ridwan Kamil Semoga Anaknya Cepat ditemukan Dan Dalam keadaan Sehat walafiat Tidak sampai lama Meski dikenal Sebagai sungai yang permai Di tengah kota Bern Swiss Sungai R Menyimpan maut Karena 15 hingga 20 orang Menjadi korban Setiap tahun Dan tidak ada Anasir mistik Yang bisa dihubungkan Dengan peristiwa tersebut Lantas Bagaimana dengan Ramalan para spiritualis Benarkah Itu justru Memberi suasana Bertambah keru Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like share Dan komen Agar tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar Anda Penantian keluarga Yang ditingkah Rasa duka Serta perjuangan Tim Sar Lengkap dengan Seluruh relawan Di Swiss Semestinya Tidak boleh dicemari Dengan prediksi Dan segala Ramalan-ramalan Yang cenderung Memperkeruh Suasana batin Para spiritualis Yang bisa menembus Dimensi gaib Juga memiliki aturan Dalam membicarakan Persoalan-persoalan Sensitif Serupa hilangnya Ariel di sungai R Malah Kisaung Yang dikenal Sebagai ketua Forum keluarga paranormal Dan penyembuh alternatif Menegaskan Bahwa ada Kode etik Yang harus dijaga Dalam membuat Ramalan Dengan ini Saya Muslil Siregar SE Atau Gelarki Sawuk Sebagai ketua umum Forum keluarga Paranormal dan penyembuh Alternatif Indonesia Dengan ini ingin menyampaikan Bahwa Kepada Seluruh anggota Yaitu Salah satu etika Dalam meramal Adalah Melihat Dengan Cermat Situasi Untuk tidak terlalu Gegabah Dalam menyampaikan Hasil-hasil Pandangan Untuk Lebih berhati-hati Dalam menyampaikan Karena Tidak semua Apa yang kita lihat Boleh disampaikan Dengan gamblang Kita harus bijak Dalam menyampaikan Apa yang kita lihat Dan tidak semua Harus disampaikan Secara gamblang Ya Harus kita sensor Dan Tidak boleh kita Memastikan Karena Ramalan yang kita Sampaikan Belum Tentu Jadi Kenyataan Hal yang sama Juga disampaikan Oleh Bagiono Seorang praktisi Spiritual Yang selalu Berhati-hati Dalam Membicarakan Persoalan-persoalan Batin Yang serba gaib Hilangnya Eril Menurutnya Juga tidak ada Hubungannya Dengan Tanda-tanda Tertentu Jadi tidak Dihubungkan Dengan hal-hal Yang sifatnya Apa Memberikan Tanda atau Enggak Atau bukan Gitu ya Menurut saya sih Tidak ada Kaitannya Tidak ada Yang bisa Dilakukan Oleh mereka Yang berada Jauh dari Swiss Selain Mendoakan Sebab Memprediksi Apalagi Meramalkan Dengan segala Sensasinya Hanya membuat Suasana menjadi Tidak menantu Terutama Bagi keluarga Yang kehilangan Seorang spiritualis Sudah semestinya Mendoakan Yang baik Agar Semua selamat Kita berharap Dan berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Putra Pak Ritwan Kamil Ditemukan Dengan Keadaan Kondisi Sehat Semoga Pak Ritwan Kamil Dan keluarga Juga diberikan Kesabaran Ketabahan Bagaimanapun Ini ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Saya yakin Di balik ini Ada Maksud-maksud Tertentu Dari Allah Kematian Kematian Adalah Rahasia Tuhan Yang tak Seorang pun Bisa meraba Kapan datang Tidak juga Para ahli Terawang Jadi Mari berdoa Semoga Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Segera Ditemukan Inilah Ganjil Yang akan Menguak Berbagai Misteri Di Alam Nyata Dan Takasat Mata Sampai Jumpa Pada Episode Selanjutnya Dengan Kisah-Kisah Ganjil Setiap hari Senin Kamis dan Jumat Pukul 5 sore Tapi Sebelumnya Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Agar Tak Ada Yang Terasa Ganjil Di Sekitar Anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya